Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kembali kita mereview perlengkapan rumah tangga Yaitu kipas angin Miyako KST18RC Ada pun kipas angin ini mempunyai 3 fungsi atau 3 in 1 Pertama stunpan, stunpan artinya berdiri seperti ini Kemudian dexpan, dexpan artinya duduk seperti ini Dan ketiga wallpan atau bisa juga menjadi kipas angin dinding Kipas angin ini juga dilengkapi remote control Nanti kita akan juga jelaskan tentang penggunaan remote-nya Dan juga cara menggunakan kipas angin ini Kipas angin ini memerlukan daya 90W Ukuran baling-balingnya adalah 18 in atau 45 cm Dan voltasenya 220 PAC sampai 50 Hz Bagi kalian yang ingin tahu cara merakitnya Dan cara menggunakannya, tonton video ini sampai habis ya Langkah pertama kita akan buka dulu kipas angin 18RC Langsung saja kita buka ya Setelah kita buka atau unboxing Kita akan mengenalkan bagian-bagian dari kipas angin 18RC ini Untuk pertama ini adalah baling-baling Baling-balingnya terbuat dari Bahan seng atau stand list Yang kedua Ini adalah bagian bawah atau kakinya nanti Ketiga yang ini untuk penutupnya Disini nanti posisinya Keempat ada baut Baut posisi untuk disini nanti Bautnya ada 4 pieces Kemudian ada remote-nya Kemudian juga ada baut untuk dinding Bila kita ingin meletakkan di dinding Sudah disiapkan baut dan pengaitnya Kemudian ini Ini adalah penutupnya nanti Setelah itu tihangnya Kemudian rangka untuk Menjadikan kipas angin dinding Atau duduk nanti Seperti ini Ada 3 pieces Dan ini adalah tutup dari baling-baling Ada tutup depan dan belakang Ini ada 2 ya Ini adalah karet penutup sampingnya Penutup untuk samping nanti Dan ini adalah mesinnya Seperti ini Langsung terhubung dengan Tombol untuk pengaturan kipasnya nanti Oke langsung saja Kita akan ke tahap perakitan ya Tahap pertama kita akan merakit Bagian bawah atau tiang dulu Yang perlu disiapkan adalah Ini untuk dasarnya Yang kedua tiangnya Dan ini untuk penutup bautnya Oke langsung saja kita rakit Untuk pertama kita keluarkan dulu Baut atau murnya Ada 4 pieces ya Kemudian kita pasang tiangnya dulu Pemasangan tiang seperti ini ya Dibalik dulu atau diputar Masukkan dulu 4 pieces more ke dalam Atau bagian bawahnya Kemudian kita masukkan Bautnya ya Memasukkannya dari bawah Dan kemudian di Ratakan atau paskan ke bagian lubangnya Seperti ini Tips untuk perakitannya Dimulai dari bagian bawah Dan dibalik seperti ini ya Agar mudah pemasangan tiangnya Oke selesai pemasangan tiangnya Kemudian kita akan Memasukkan penutupnya Untuk memasukkan penutup Kita lepas dulu Drat bagian ini Kemudian kita pasang Seperti ini Cukup mudah tinggal diletakkan Kita pasang kembali Dratnya Selesai pemasangan penutup ini Kita akan lanjut ke Tahap berikutnya Tahap selanjutnya setelah Tiang dari kipas angin 18RC ini siap Atau sudah selesai dipasang Kita akan memasang Baling-baling ini Ke mesinnya dulu Sebelum di Rakit ke tiangnya Oke langsung saja Kita akan Memasangnya Untuk pemasangan Baling-balingnya Yang perlu diperhatikan adalah Bagian drat ini Dilepas lebih dulu Lepas Kemudian kita akan Pasang Penutup baling-baling Yang bagian dalam dulu Yang bagian dalam Dengan ciri ada Beberapa lubang baut Sedangkan bagian luarnya Tidak ada lubang ya Langsung saja Kita coba pasang Kemudian kita tutup kembali Menggunakan gerat yang dilepas tadi Setelah itu Kita pasang baling-balingnya Sebelum memasang Baling-baling Baut yang menempel ini Kita lepas dulu Sebelum memasang Baling-baling Juga diperhatikan Untuk bagian depan Seperti ini Dan untuk Yang bagian belakangnya Seperti ini ya Agak menongol Oke langsung Kita pasang Memasangnya Cukup mudah ya Tinggal kita Sepaskan dengan Lobang bautnya Selesai pemasangan Baling-baling Kita akan memasang Penutup baling-baling dulu Kita pasang penutup baling-balingnya Tinggal diratakan dengan penutup baling-baling sebelumnya Kemudian kita pasang Bagian penutup samping baling-baling ini Atau penutup samping tutup baling-balingnya ya Untuk merekatkan Disini ada satu baut yang perlu direkatkan Agar penutup baling-baling ini menyatu atau tidak mudah terpisah Kemudian kita akan pasang penutup ini Posisinya ada disini Untuk tip pemasangan Kita sejajarkan dengan Tihang nanti Seperti ini ya Jadi untuk pemasangan tempatnya Juga seperti ini Kanan-kiri Setelah itu Tihang lurus Kemudian kita pasang Oke selesai pemasangan Kemudian kita akan lanjut ke tahap selanjutnya Yaitu penggabungan Mesin dari kipas angin ini Yang sudah dipasang baling-baling tadi Ke bagian tihangnya Oke langsung saja kita gabung Untuk menggabungnya cukup mudah Tinggal dimasukkan Jangan lupa sebelum meletakkan mesin atau baling-baling ini Atau sebelum menggabungkannya Kita rekatkan dratnya dulu Agar kipas angin atau tihangnya tidak ke bawah lagi Sekarang selesai Setelah selesai menggabungkan tadi Kita akan Melekatkan Dengan cara Memutar Baut yang sebelah sini ya Agar Mesin ini Tidak Begoyang Cara merekatkannya dengan tihang Tinggal kita Putar Atau lebih rekatkan lagi ke sebelah kanan Nanti kita putar dengan obeng ya Kemudian untuk peletakan tombol kontrolnya Kita tinggal Kita tinggal Merekatkannya Seperti ini ke bagian tihang Oke selesai Selesai perakitan kipas angin 18 RC untuk perakitan Stampan atau berdiri Selanjutnya kita akan ke perakitan Dekspan atau duduk Kita coba merakitnya Untuk perakitan Dekspan atau kipas angin duduknya Sangat mudah Kita tinggal melepas bagian mesin dari tihangnya Oke Kita putar dulu atau kita longgarkan dulu Baut Yang merekatkannya tadi Setelah bautnya dilonggarkan tadi Kita bisa melepas Mesinnya ini Sebelum melepas mesinnya ini Kita persiapkan dulu Rangka Untuk kipas angin duduknya Yaitu Merakit rangka ini tadi Cara merakitnya cukup mudah Kalian tinggal merakit rangka Yang dua ini Ke sini Belum merakitnya Kalian jangan lupa Untuk melepas Sebagian ini Atau baut atau mur ini Ya langsung saja kita coba Untuk merakitnya Pertama tinggal kita masukkan Bagian kanan dan kirinya Seperti ini Setelah mur atau bautnya dilepas tadi Setelah itu Kita kembali pasang Mur dan bautnya Kita rekatkan Menggunakan obeng Seperti ini Sebelahnya juga Kita rekatkan Oke sudah siap Rangka untuk kipas angin duduknya Atau juga Deck span Setelah rangka Deck span Atau kipas angin duduknya siap Kita akan menyatukannya Dengan Baling-baling Atau mesin kipas angin Yang sudah dipasang Baling-baling tadi Langsung saja kita pasang Atau lepaskan Sebelum memasangnya Kesini Atau ke rangka Kipas angin duduk Jangan lupa Kita lepas Dua baut Yang di samping kanan Kiri ini ya Oke langsung saja Kita lepas dulu Kemudian kita lepas Bagian baling-baling Dan mesinnya ini Langsung kita masukkan Ke Pipa rangka Untuk kipas angin duduk Memasukkannya Cukup mudah Disini tadi Ada dua Lobang Untuk pipanya ya Di bagian sini Kanan kirinya Setelah Dipasang Setelah kipas angin Atau baling-balingnya Dipasang Ke rangka Kipas angin duduk ini Jangan lupa Kalian merekatkan Baut yang ada Di samping ini Ini dia Kita rekatkan Kembali Menggunakan obeng Seperti ini Kita rekatkan Kembali ya Agar Mesin kipas angin Merekat dengan Rangka Dari kipas angin duduk ini Selesai Beginilah Tampilan Kipas angin Dekspan Untuk Miyako 18RC Untuk bagian tombol Kalian bisa Meletakkan Di bagian Rangkanya Tinggal ditempelkan Karena Bentuknya seperti ini ya Oke Selesai Selanjutnya Kita akan Menjelaskan Bagaimana Cara Kipas angin ini Dirakit Menjadi Kipas angin Walvan Atau Kipas angin Dinding Caranya Cukup mudah Setelah Bentuk Kipas angin Seperti ini Kalian Tinggal Melonggarkan Dua baut Yang pertama Bagian kiri Yang ini Dan Kedua Bagian ini Nanti Untuk Memutar Atau Mengatur Posisi Baling 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 Yang pas Untuk Kipas Angin Dinding Langsung Saja Kita Longgarkan Bautnya Yang ada Di samping Ini Tadi Dan Juga Di sebelah Sini Untuk Mempermudah Kita Mengatur Posisi Baling Baling Nanti Kedua Baut Tadi Dilonggarkan Maka Kita Akan Mengatur Posisi Dari Baling Baling Agar Bisa Dijadikan Kipas Angin Dinding Oke Langsung Saja Kita Putar Ke Atas Seperti Ini Ya Sekarang Kipas Angin Sudah Dalam Posisi Seperti Ini Atau Kipas Angin Dinding Langsung Kita Rekatkan Kembali Baut Yang Kita Longgarkan Tadi Angin Siap Diposisikan Seperti Ini Atau Ditempelkan Ke Dinding Seperti Ini Ya Hasilnya Kemudian Untuk Menempelkannya Kita Memerlukan Pengait Ini Dan Baut Ini Tergantung Dari Keperluan Masing-masing Kalian Juga Bisa Menggunakan Paku Untuk Tembok Kalian Bisa Menggunakan Baut Oke Untuk Kalian Yang Bingung Menyimpan Rangka Dari Kipas Angin Duduk Atau Kipas Angin Dinding Kalian Bisa Pasang Seperti Ini Di Kipas Angin Berdiri Atau Stempannya Seperti Ini Hasilnya Selanjutnya Kita Akan Menjelaskan Tentang Bagaimana Cara Menggunakan Kipas Angin 18 RC Ini Pertama Kita Akan Menjelaskan Tombol On Atau Speed Untuk Menyalakan Dan Memilih Kecepatan Angin Untuk Kipas Yang Ini Kecepatan Rendah Kemudian Yang Ini Kecepatan Sedang Dan Yang Ketiga Yang Ini Untuk Kecepatan Yang Tinggi Oke Langsung Kita Coba Kita Tekan Dulu Ya Untuk Kecepatan Rendah Kemudian Sedang Kemudian Tinggi Setelah Itu Kita Akan Menjelaskan Tombol Kedua Yaitu Timer Timer Berfungsi Untuk Kalian Mengatur Berapa Lama Kipas Angin Dinyalakan Contoh Misalkan Satu Untuk Satu Jam Dua Untuk Dua Jam Tiga Untuk Tiga Jam Dan Selanjutnya Kemudian Kita Akan Menjelaskan Tentang Tombol Magic Wind Kita Matikan Dulu Ya Kita Nyalakan Lagi Untuk Lebih Jelasnya Tombol Magic Wind Digunakan Untuk Kalian Mengatur Kecepatannya Magic Wind Untuk Pertama Yaitu A A Yang Berarti Bahwa Kipas Angin Berputar Pada Kecepatan Yang Dipilih Kemudian Akan Mati Dan Akan Berputar Kembali Secara Otomatis Itu Untuk Tombol Magic Wind Yang A Kemudian Untuk Tombol Magic Wind Yang S Kipas Angin Akan Berputar Pada Kecepatan Rendah Sedang Tinggi Sedang Rendah Off Dan Seterusnya Terakhir Untuk Menggunakan Remote Kontrolnya Sama Seperti Tombol Tadi Ada On On Untuk Mengatur Speed Atau Kecepatannya Ada Off Untuk Mematikannya Ada Magic Wind Untuk Mengatur Kecepatan Angin Seperti Tadi Kecepatan Angin Yang Bisa On Off Sendiri Terakhir Time Atau Waktu Untuk Kalian Yang Ingin Misalkan Mengatur Waktu Kipas Angin Cuma Hidup 1 Jam 2 Jam Sampai 8 Jam Oke Terima Kasih Untuk Kalian Yang Sudah Menonton Video Ini Jangan Lupa Subscribe Klik Tombel Lonceng Dan Share Sebanyak Banyak Video Ini Terima Kasih